hahahaha untung phase 2 ganti wow dyrot disini ya dipilih untuk menjadi oh bukan-bukan, ding baru shadow pick aja, apakah dipik ini seorang badadang oke aku setuju kalau badang badang dia punya burst damage dengan first cracknya badadang danang 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 badadang danadang oh ini makasih juga untuk Rizky Restu, katanya sukses terus buat Ranger Mas dan Amanda, terima kasih si Rizky Sayang wah tuh ya kan siapa kan nih hero yang ke-peak untuk terakhir dari tim mereka mereka masih kekurangan apa nih yes, bener banget mereka masih kekurangan, nah kalau aku midlaner, nah kalau aku midlanernya Lancelot kalau menurut aku, gak tau ya bener apa enggak ya, karena mereka udah pake support parsa bakal jadi damage dan BMS bakal pake curry kali ini mereka, apakah menggunakan Lancelot karena linknya udah diambil kayaknya dia juga gak bakal ambil magic lagi di arah midnya ya oke kita lihat tapi sebenernya kalau magic juga gak apa-apa sih di arah mid ya gak salah sih sebenernya Lunox masih bagus oh apakah mereka pick Kimi yes, dia gak apa-apa tapi oh Kimi lebih ke arah Kimi sih kalau misalnya Kimi, Lunox, oh gak apa-apa iya, Lunox oh ya banyak banget pilihan ya oh bener kata Amanda lebih ke arah magic, Lunox yang kali ini bakal nge-burst abis dari tim mereka sepertinya dia berfikiran berhati-hati kalau misalnya ada link ya kan ketika dia terkena satu kali selebe dari Deviant Sword ataupun ada dari oh Kimi, berapi-api on fire aku guys malang kaleng-kaleng nih guys kita langsung saja masuk ke dalam ke game yang kedua dimana tim Geek Fam Junior akankah membalikan keadaan dan membawa game ini ke game yang ketiga atau tim mereka yang akan membalikan dengan hanya 2 posisi saja eh 2 posisi 2-0 saja dan disini tim mereka harus berusaha keras untuk mempertahankan kemenangannya di game yang kedua ini iya bener banget ya lebih ke arah salfok kali ini ya salah fokus kita lihat dimana joker sama Wongkoko iya kok berdua-duaan makanya aku agak salah fokus kali ini ya aku kira Wongkoko nya bakal coba ganggu ke arah kari tapi ternyata udah terlambat kali ini lihat Wongkoko nya masih berada di dalam rumput mencoba menarik satu bakal coba di kekir nih tapi doyoknya masih bebas banget dan disini joker masih membuka-buka map saja membuka-buka vision mereka terus mengumpulkan pundi-pundi kol di early game dengan hati-hati jangan sampai ada salah satu hero yang terpik off dengan sia-sia yes bener banget tapi kali ini lihat doyok bakal langsung rotasi karat oplen dan zachan kali ini cukup sulit di arah bottom lane bener-bener menahan pergerakan dari seorang mu dan miracle siap digeng nih yes bakal coba ngamanin jungle nya juga zachan nih zachan pulang gak lu zachan zachan kayaknya gak harus pulang ayo gak boleh nakal ya gak boleh nakal mau dikroyok ya bener banget kalo dikroyok abis ya tapi kali ini ternyata gold buff di arah bottom lane untuk seorang miracle ini zachan nya kalo ketahuan bakal dihabisin sih dibursa abis dan joker bakal muncul zachan dengan gold buff di arah seorang mu ada flame shot juga kali ini liat bmx nya bakal coba abisin zachan seperti yang udah aku bilang bakal coba diamin dan double kill bmx with flicker langsung berhasil mendapatkan 2 poin di arah bottom lane sayang banget teman dulu udah tipis banget ya tapi kondisi berbalik dia berharap dengan dikeluarkannya skill 1 tadi bisa membalikan keadaan tapi ternyata enggak karena damage yang masuk lebih banyak gitu ya di early game dengan bounty hunter berhasil mendapatkan 2 poin ini adalah sebuah keunggulan untuk seorang bmx sedangkan doyang juga harus bener-bener settleson miracle tidak mau terlalu terburu-buru liat dia hampir sedikit ter-take down tapi untungnya masih aman disini Amanda tapi disini merupakan kondisi yang sangat-sangat berbahaya karena bay match ini sudah unggul dengan 2 poin ya lagi-lagi kari late game aja udah sangat early game itu udah kalo untung begini udah bahaya banget sebenernya ya bener banget dia di arah late game udah sakit kalo di early game lebih sakit wah ini bahaya banget tapi udah ada level 4 dari tim Geek Fam dan Azua Miracle dengan kiasa-kiasa tidak bisa nah damage cukup banyak kali ini masih coba dipaksa mundur dan Miracle masih selamat oh my god dikejar tuh kejar tuh hit agak ada rapso ini dari seorang Azua menumbangkan dari tim mereka e-sports iya jadi disini sudah ada turtle ya apakah mulai dicicil-cicil tapi udah ada buff lagi dari tim mereka kali ini bakal coba dipaksa mundur wow ada Ney juga disana BMX datang dengan tiba-tiba bakal coba dipelur dan ternyata masih bisa kabur kali ini dari seorang Azua tapi tadi terlalu berani ya jiwa pemberani banget ya keliling-keliling di tengah gak ada TB-an gak ada tank gitu seorang Azua bener banget di reset lagi turtle nya gak terlalu terburu-buru dan doyok objektif split push di arah top lane kali ini dari para pemain tim mereka dan doyok gak punya buff doyok gak punya buff ini hati-hati banget Ney bakal coba untung amani doyok dan doyok masih bisa kabur red buff dari seorang BMX juga masih aman Azua tersisa seperempat darah terakhir ini kalo gak di cover ini bakal bisa dipaksa oleh seorang parsa kayaknya wits ya dia harus pulang sih Azua nya bandel banget loh gak mau pulang gak mau pulang maunya di goya tapi kalo ini mereka terkena blodihan dan ternyata masih bisa kabur dengan honor billions dan ternyata di sisi lain ada Death Sonata berhasil tumpukan seorang Miracle akhirnya Miracle tertumbang di arah bottom lane sedangkan di arah mid lane BMX bersama dengan seorang Ney berhasil mendapatkan turret yang pertama itulah kenapa tadi saya gak mau pulang gitu katanya yes bener banget ternyata itu ya alasan dari seorang Miracle memancing keributan di arah bottom lane pengalihan isu supaya masih mendapatkan turret di arah mid dan di arah top RZ dengan cukup bebas dengan jauh headnya tanpa ada hambatan tapi disini walaupun ada pertukaran turret ya kondisi reka disini masih lebih menguntungkan ya ya bener banget bener-bener menguntungkan sekali sedang itu lihat doyoknya bakal coba dipaksa dan Ney masih bisa selamat ternyata dari seorang doyok RZ bakal coba ditabrak kabut no terlalu banyak pemain dari tim Geek Fam Junior di arah sana disini tim Geek Fam sudah kehilangan outer turret yang di arah mid ya tapi ini sebenernya merupakan kerugian yang paling gak enak gitu kehilangan turret di arah mid bener banget karena mereka akan kehilangan vision yang lumayan besar gitu daripada bakal coba dipaksa kali ini Karazoa masih ada di sana mereka bakal coba untuk dapetin 1 poin langsung ada tempat soplet dan ternyata doyoknya udah mulai tersandung masih bisa kabur manja tembok tapi Moon gak mau tinggal diam masih mau lebih doyoknya dicari kemana kamu doyok mau jadi apa pak Tarno prok 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 kali ini doyoknya coba kabur gak bisa pulang lu gak boleh pulang gak bisa pulang dan dilempar di jatohin dilempar dari pohon doyoknya jatoh ke sandung di arah bottom line BMX nya juga bakal coba di ambil lihat 3 orang masih ada flicker dan Ney langsung ngeker dapetin 1 gak ada follow up gak bakal mau lebih dari tim mereka tapi sebenernya kalo diperhatiin dari tadi doyok itu lumayan kesusahan loh susah banget iya lumayan kesusahan karena selalu ada bouncing ball dan ejector dari Kufra dan Johet nih yang siap-siap meng cover pada saat doyoknya mau dive in lihat udah 5000 5000 gold dari seorang kari dari Azoa dia baru punya 2900 dan di arah bottom diambil buff dari Azoa dengan flame shot dan joker gak boleh pulang makanya di goyang bakal coba ditangkep 1 orang di bloody hunt ditumbangkan Ney kena flame shot apakah Ney juga harus tumbal dan yes Azoa dapetin poin 2 poin di arah bottom line dapetkan oleh tim tim Gigpap Junior sedangkan doyok masih mau lebih masih ada rebellions bakal coba di cover oh seorang BMS datar kena hook lagi OMG Wongkoko save the day kali ini bisa dibilang luar biasa sekali tare bukan sembarang tare dari seorang Wongkoko selalu bisa menyelamatkan tim dan juga memberikan poin kill satu demi satu ya memberikan makan kepada anak-anaknya ya ke Bapak Doyok ke Bapak Azoa biar pada gendut gitu yes banget ya dan tentunya di arah bottom line BMS dapet lagi satu gold buff udah cukup offside Zacchan gak bisa nanti oh my god lihat Zacchan what are you doing there ya ngapain udah disitu cukup offside banget posisi dari seorang Zacchan dan udah ada turtle lagi kali ini tim mereka udah coba untuk dapetin turtle lagi nih Amanda gimana menurut Amanda? waduh ini kalo misalnya terus seperti ini akan sangat sulit keadaannya Gigfame ya untuk membalikan keadaan harus bener-bener ada blender yang dilakukan oleh tim mereka supaya keadaan bisa berbalik gitu yes bener banget sedangkan itu Joker coba untuk ngelamatin blue buffnya dan gak berhasil atau kan mereka bisa menahan ya untuk bermain lebih sabar sehingga nanti Doyok dan Azoa disini bisa mengimbangi posisi goldnya yes bener banget gak sabar ini mungkin dari pemain tim mereka lihat dia menit ke tujuh ingin bener-bener coba untuk mempress para pemain tim Gigfame dengan sepress-pressnya ditekan abis pressure tapi kali ini udah sebetulnya satu knee yang diambil gak bakal di blood in hun bakal coba dipasar satu kali di damage dan ternyata Erzid dapetin Wong Koko ada boncing ball lihat Detsonata langsung memukul mundur Erzid pecah disana langsung tumbang dua tumbang kali ini oh my god harus mundur para pemain dari tim mereka esports BMX udah mulai datang bakal coba dapetin joker joker walaupun tanker bukan coba di kikis oleh para pemain dari tim mereka bagus sekali permainan dari Wong Koko disini ya dia terlalu melemparkan hooknya ke arah yang tepat sehingga tim dari Gigfame itu bisa melakukan follow up damage dengan sangat nyaman dan apakah posisi disini akan berbalik posisi goldnya disini sudah tinggal 3000 saja gold swingnya dan kita lihat replaynya disini awalnya dari seorang Wong Koko yang dilempar oleh Erzid tapi ada follow up dari Azoa yang ternyata bisa menumbangkan hero-hero dari dari mana nih dari Reka dari Reka jadi itu marah jadi serangan balik ya di sini tim dari Gigfame sudah mulai mengarah ke arah outer top lane dari outer top tarretnya dari Reka Esports tapi dengan tidak beda hasil ditumbangkan mereka harus terpaksa mundur dan atur posisi ulang gak mau terlalu terburu-buru sekarang itu lihat jokernya offside jokernya bakal coba dimakan kali ini gak peduli apapun yang terjadi seperti yang udah aku bilang bakal coba diamanin ini karinya udah gak takut depannya ada tank dia gak bakal buang-buang dia gak bakal buang-buang waktu dia bakal langsung speedy light wheel dia bakal langsung hancurin tanker yang ada di depan apalagi Wongkoko grok aja dimakan bener banget disini kalo ngeliat si Kari kalo ngeliat joker udah keliat makanan gitu ya kayak misalnya memang bisa dibilang Kari adalah musuh dari semua tanker ya lihat dengan passive dengan attack speed yang dimiliki apalagi kalo dia punya endless battle dia punya ini juga apa red buff punya raptor macet dan ampun walay disini lordnya juga didapatkan dengan sangat mudah ya tanpa ada counter sedikitpun walaupun disini posisi killnya imbang tapi goldnya terpaut lumayan 4000 gold level juga iya levelnya juga susah cukup jauh dari dua tim dimana azwa level 11 dan marksman dari bmx level 15 meatlan nya doyok juga level 12 item nya doyok baru endless baru mau ke blade of despair kalo seorang azwa udah punya blade of despair dia belum punya endless sedangkan untuk kari rose gold meteor golden stuff endless battle meatlan nya glowing one udah ada concentrate udah kebakar-bakar api asmara kali ini sepertinya dari para pemain tim geekfarm susah sekali ya nih untuk menandingi seorang kari yang sudah mencapai 10 ribu gold apakah bisa di end sekarang? ya bisa dibilang lihat masih agak jauh di arah bottom lane dan doyok udah gak punya lagi tempe soplet dia bakal coba kabur miracle coba untuk membunuh seorang doyok dan doyok pasrat turun ke arah bawah turun dari tembok di arah top lane moon bakal coba ngusir mundur para pemain dari tim geekfan junior untuk dapetin 1 turret di arah top lane oh BMX nya dapet oh my god kalian bakal coba disunduk semua follow up tapi BMX nya hampir saja masih selamat dan ternyata tidak berhasil karena masih ada 1 damage turret tadi yang berhasil memukul mundur seorang BMX dan joker gak bisa kemana-mana masih bisa digoceng bakal coba buying time doang dari seorang joker terlihat diamanin oleh seorang ngerzit dan disini tertaretnya inhibitor taret di arah top lane juga sudah rontok ya di arah mid lane juga tinggal 1x hit saja maka sudah ada 2 inhibitor taret disini yang sudah mau rontok iya bener banget ini liat toyoknya bener-bener dikejar bener-bener gak bakal dikasih ampun liat dia ke atas ke bawah gak peduli bisa manjat pohon manjat tembok ya kan gelendotan dimanapun bakal coba diambil amati mereka disini kasihan banget toyoknya dia harus bener-bener cari timing yang pas gimana ya biar caranya bisa nyiduk seorang kari gitu yes liat-liat dia baru coba untuk dapetin 1 dan retribution berhasil menyelamatkan blue buff nya tapi Wong Koko tidak berhasil mendapatkan 1 kalau dia Wong Koko dapetin moon itu bakal di follow up sama doyok aku yakin seribu juta miliar persen iya tapi disini Erzit dan Ney disini follow up nya bagus banget ya dia bisa fokus banget kemana nih arah doyok mereka mau menginisiasi ke arah core-core mereka bener dan pintar mereka liat mereka ambil little wanderer dulu sebelum team fight doyok bakal coba dipaksa doyok sorry joker doyok sama joker kan beda ya sekarang si doyoknya mau gak mau dia harus keliling aja nih terus untuk mencuri taret karena dalam posisi war pun mereka lumayan kesulitan disini lihat bakal coba di follow up nih kayaknya sampai sini dan lihat minion udah mulai masuk ini biterta dipecahkan langsung berhasil mendapatkan 1 ternyata tidak Wong Koko jokernya bakal coba dipukul mundur Dead Sonata lihat di tbn oleh seorang Ney dia bakal ke arah seorang Azza tapi tidak bakal mundur ya kan beloknya patah juga ya iya Tyrants Defense nya cuma untuk keluar aja iya keluar aja loh gak masuk-masuk kali ini ya sabar udah lihat Ney nya berhasil di taring langsung coba di follow up langsung ada airstrike Immortality pecah Teamfight udah dibuka kali Deviant dan juga oh my god Tempest Oplet belum berhasil mendapatkan siapapun sedangkan itu masih bisa survive dari seorang Ney dan doyok kali ini gak berhasil memberikan damage cukup impactful di arah mid lane sana sepertinya tim-tim di sini mereka bergantung sekali dengan inisiasi dari Wong Koko mau gak mau iya mau gak mau karena kalo misalnya si Wong Koko sudah berhasil mengambil satu hero apalagi hero yang punya skill control barulah disitu nanti doyoknya bisa dive in gitu iya bener banget dan kali ini dari tim mereka mereka masih gak mau terlalu terburu-buru masih nungguin Lord yang kedua sedangkan itu udah item yang cukup full dari seorang kari di arah bottom lane lihat air shield bakal coba dipasang ke arah doyok masih ada Tempest Oplet berhasil kapakan satu Moon Flameshootnya gak berhasil air strike bundur semua lihat Wong Koko nya terculik kali ini dari tim Geek Fam Junior dan Lord terbuka sangat bebas untuk tim Rekai Esports tapi disini sepertinya masih kurang tepat untuk melakukan inisiasi ke arah Lord karena masing-masing core hero dari kedua tim masih pada buka mata selebar-lebarnya bener, kalo aku bilang sih ini bisa dipancing aja keributan seperti biasa bakal dipancing ketika para pemain dari Geek Fam udah dateng dan lihat Offside lompat kesana nih gak bakal coba di cancel ternyata buff dari seorang Lunox bakal coba diamani dan langsung coba dipaksa doyok masih ada Tempest Oplet dan ternyata Flameshoot tembakan terakhir tepat sekali ya iya langsung menanam ke jantung seorang doyok tepat banget tadi Flameshotnya dan sekarang adalah saat yang tepat mungkin untuk tim Baymax karena walaupun mereka melakukan war disini sepertinya tim Baymax juga bisa mengunggul ya dengan posisi gold swing yang sekarang terpaut 8.000 gold yes, bener banget seperti yang aku bilang Lord mereka langsung bakal coba pancing ketika ada musuh dateng dihajar gak peduli siapapun dia yang penting dibuka mapnya oleh seorang nih supaya Wong Koko gak berhasil dapetin hook terhadap para pemain tim mereka dan Geek Fam disini juga gak berani ya untuk melakukan kontes di arah Lord karena mereka tahu bahwa posisi gold mereka sekarang ini masih sangat-sangat kurang menguntungkan terpaut 9.000 gold walaupun mereka nanti berusaha melakukan war pun disitu pasti akan ada pertumpahan darah yang lebih banyak lagi dan merugikan lagi gitu tumpah-tumpah ini ya poin tumpah-tumpah ini temen nih team fightnya ya kan all out banget dari kedua belah tim dan Lord yang kali ini sudah bergerak cukup cepat di arah mid lane bersama dengan para minion di tiga lane yang berbeda untuk tim Reka eSports apakah ini adalah langkah terakhir war terakhir yang bisa dilakukan oleh Reka untuk mengalahkan tim git kedua kalinya? yes bener banget tapi sedangkan itu lihat kekeran maut dari seorang ne bakal coba ke arah joker dan Lordnya ke arah bottom dulu bantuin ke arah ini beater dan para pemain tim mereka follow up doyok offside kali ini udah ada tempe soplet dipaksa sama RC sedangkan itu di arah base-nya bakal coba dipaksa joker udah mulai bonyok ada tyrant revenge bojing ball doyok immortal yang pecah air strike di arah belakang dan di sisi Reka eSports berhasil mendapatkan poin kedua dengan pasti luar biasa sekali permainan dari Reka eSports hari ini berikan tepuk tangan dari rumah masing-masing ya untuk para pendukung dari Reka eSports karena timnya udah bermain luar biasa menang telak 2-0 melawan para tim Ivan Junior wow 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 luar biasa loh permainan dari tim Reka ini loh bener-bener mereka eee